Kementerian Politik Hukum dan HAM Republik Indonesia, melalui Deputi Komunikasi Informasi Aparatur Kementerian Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kominfo Provinsi Maluku, guna mengetahui perkembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPB, di lingkup pemerintah Provinsi Maluku, yang berlangsung di Aula Dinas Kominfo Provinsi Maluku pada Rabu 14 Agustus 2024. Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, Melki Lohi, dan dihadiri oleh Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Syaiful Garyadi beserta jajaran, serta pejabat eselon 3 dan 4 lingkup Dinas Kominfo Provinsi Maluku. Garyadi dalam wawancaranya menyampaikan bahwa tujuan kedatangannya ke Dinas Kominfo selain untuk mengetahui perkembangan SPB di Provinsi Maluku, tetapi juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kominfo, sehingga dapat ditindaklanjuti oleh Kemenkopol Hukam sesuai dengan kewenangannya. Pada kesempatan kali ini kami beraudiensi dengan jajaran Dinas Kominfo, Pak Kadis berserta dengan para staf, untuk salah satu kedatangan kami adalah untuk mengetahui perkembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang ada di lingkup Provinsi Maluku, yang dalam hal ini dianggung tugasnya dikoordinasikan oleh Dinas Kominfo Provinsi Maluku. Selain itu, kami juga sesuai dengan tugas yang diberikan kepada Kemenkopol Hukam, khususnya saya selaku asisten deputi Tata Kola Pemerintahan, kita menggali mendalami hambatan dan kendala yang ada di lingkup Provinsi Maluku, khususnya yang dihadapi oleh Dinas Kominfo. Tadi kita sudah berdiskusi panjang lebar dengan Pak Kadis, berserta dengan staf-stafnya, dan kami sudah memperoleh masukan yang cukup banyak terkait dengan hambatan dan kendala yang dapat kita dorong, Kemenkopol Hukam dorong, sesuai dengan kemenangannya. Salah satu diantaranya seperti tadi ada hambatan terkait dengan masalah blank spot, area ada-adanya beberapa hambatan terkait dengan masalah BTS, frekuensi yang tabrakan, dan hal-hal lain yang tentu tadi sudah dibahas dan akan secara langsung, nanti ditindaklanjuti dengan, pertama dengan surat yang akan disampaikan kepada Bapak Menko Kulukam, UP, Deputi Komunikasi Informasi Aparatur, yang tentu nanti mudah-mudahan ada solusi konkret yang dapat dibantu oleh Kementerian Koordinator Bidang Kulitif Hukum. Dirinya juga menambahkan bahwa, terkait kendala dan hambatan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang disebabkan oleh faktor internal, diperlukan komitmen dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi. Sedangkan dari sisi Kemenkopol Hukum Garyadi mengatakan, akan mendorong Kementerian Dalam Negeri, agar dalam penyusunan APBD dapat menambah anggaran pada sektor reformasi birokrasi dan SPB. Bahwa terkait dengan hambatan dan kendala, tentu ada yang disebabkan oleh internal. Internal itu, yang paling penting itu memang umumnya adalah komitmen dari pimpinan dulu. Komitmen pimpinan terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPB. Nah SPB, sistem pemerintahan berbasis elektronik, itu merupakan backbone-nya dari RB ke depan Pak. Karena indeks SPB itu memiliki porsi yang sangat besar dibandingkan indeks-indeks lain di dalam kumpulan atau kumulatif nilai RB secara total. Nah tentu kami berharap ya, yang pertama adalah terkait dengan kendala internal, ini tadi sudah disampaikan, ada terkait dengan anggaran, SDM, dan seterusnya. Apa itu memang kendala klasik, yang memang secara internal harus dapat duduk barang, diharapkan komitmen dari pimpinan khususnya Pak Gubernur tentunya untuk dapat lebih, kami harapkan ya Pak, lebih dapat memperhatikan terkait dengan reformasi birokrasi dan SPB ini. Tapi dari sisi kami kementerian Polukam, tentu kami juga nanti akan mendorong kementerian dalam negeri supaya di dalam penyusunan APBD untuk tahun berikutnya, itu dapat agar kepala daerah itu untuk dapat menambah atau memperhatikan porsi anggaran di dua sektor ini, reformasi birokrasi dan SPB, dan itu nanti akan kami rapatkan di pemerintah pusatannya. Itu salah satu best practice yang sempat saya ceritakan, yang terjadi di provinsi lainnya. Jadi di provinsi lainnya itu membentuk tim yang lintas APBD yang salah satu tugasnya atau yang tugas utamanya itu adalah untuk menjawab terkait dengan permintaan-permintaan data atau penilaian dari pemerintah pusat. Karena ini sekarang pemerintah pusat itu sedang giat-giatnya. Kementerian-kementerian teknis itu memberikan penilaian-penilaian. Banyak sekali penilaian yang diberikan oleh kementerian. Kami mencatat ada sekitar 16 wajah kementerian lembaga pusat yang memberikan penilaian kepada daerah. Nah, salah satu best practice yang dilakukan di provinsi lain yang dapat dicontoh mungkin oleh provinsi Maluku adalah dengan membentuk tim yang solid, yang lintas APBD. Nah, itu dipimpin oleh Pak Sekda Langsung. Mungkin yang di bawah yang bekerjanya itu staff-staff yang bisa diandalkan. Jangan pejabat ya, Pak. Kalau pejabat hanya ada daftar nama saja, Pak. Kebiasaannya itu seperti itu. Ketika diundang rapat, bentuk-bentuk rapatnya terus. Tapi mestinya staff-staff yang bisa diandalkan yang bertugas khusus untuk menangani-menangani itu. Nah, tapi tentu staff-staff ini juga harus melaporkan kepada pimpinan keatasannya. Dan ini dikontrol dengan sepenuhnya nanti oleh pimpinan. Nah, sehingga apapun tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal penilaian, dalam hal baik indeks-indeks RB, teknis, dan seterusnya, itu diandalkan oleh tim ini, Pak. Sehingga baik dalam pembentukan LPJ, pesakit, dan seterusnya, penilaian penilaian dari pusat itu bisa diandalkan oleh tim ini, Pak. Walaupun tentu tim ini, masing-masing staff-staff ini bertanggung jawab kepada atasannya langsung yang berkaitan dengan tupuksnya OPD masing-masing. Nah, itu kami sarankan supaya bisa dicontoh best practice ini oleh teman-teman Prof. Maluku, sehingga nanti ada lompatan-lompatan di dalam penilaian-penilaian dalam bergumpul SPB, gitu, Pak. Terima kasih.